Rupanya kami yang sudah menyiapkan bahan-bahannya nih. Kakak melumatkan buah asam sambil diberi tambahan air sampai encer. Sedangkan Aang dan Agung sibuk menyiapkan apinya. Pertama, kupas dulu kulit bawah merahnya. Kemudian potong tipis-tipis agar aromanya keluar ketika ditumis. Potong bagian daun serai yang tidak digunakan. Biasanya yang dibuang pada bagian akar dan kulit terluar. Biar muda larut, tomat dan gula merah juga dipotong tipis-tipis ya. Nah, kalau lengkuas ini tinggal dimumarkan agar aromanya keluar ketika dimasak nanti. Setelah semua bumbu siap, saatnya menumis yuk. Masukkan bawah merah dan putih ke minyak yang sudah panas. Tumis hingga merah ke coklatan. Aroma bumbunya sudah sedap loh, teman. Kecium dah sampai ke rumah. Tambahkan air agar bumbunya tidak bosong. Lalu masukkan semua ikannya ya. Oh iya, ketika mau masak ikan, jangan sering-sering diaduk ya, teman. Agar ikan tidak hancur atau terlepas dari tulangnya. Kalau ikan sudah setengah matang, masukkan asam yang sudah dihaluskan tadi. Lalu tambahkan cabai merah utuh sebagai pemanis. Dan masak hingga matang. Ini dia, palumara alasibola. Sebenarnya masakan palumara ini bisa menggunakan berbagai jenis ikan loh. Termasuk ikan air laut juga bisa digunakan. Tuh, rasanya nikmat sekali. Tidak, Pak. Ayo, lo kasih kini. Tidak.